Matrek kenapa? Aku matrek. Kalau matrek aku udah... Habis bercerai aku ngurusin hata gue rebunyi. Itu adalah gini ya, kalau orang-orang yang pintar ya, tanggung jawab seorang ayah. Soalnya tak pernah lepas dari berbagai kabar miring, Natalie Holzer ungkap sebuah fakta mengejutkan. Usai bercerai dari Sule, Rizky Fabian dan Putri Delina pun tak pernah menanyakan kabar Azam adik dirinya. Hal tersebut dilantarkan wanita 29 tahun ini. Ia pun mengungkap secara terang-terangan di hadapan awal media. Lantaran kedua kakak beradik itu tidak benar-benar menanyakan kabar anaknya Azam, usai dirinya bercerai dengan Sule. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah hubungan kedua anak Sule ini tidak baik-baik saja dengan Natalie? Natalie, Rizky Fabian sendiri sama Putri sering nanyain kondisi Azam gak sih? Mungkinkah. Jujur atau bohong? Jujur. Ya kok gitu? Boong dosa ya? Iya. Kalau dari semenjak bercerai, kakak-kakaknya sampai di sini belum ada yang terlambat. Video call, ketemu. Paling ketemu itu yang acara yang gak sengaja itu loh. Tak hanya pemberitaannya yang memanas pasca perceraiannya dari komedian Sule saja. Natalie Holzer juga disebut-sebut sebagai sosok yang berorientasi pada materi. Atau yang lebih dikenal dengan istilah matre. Saat disinggung oleh media beberapa waktu lalu, Natalie mengungkap pertanyaannya yang enggan dicap matre. Wanita kelahiran 1992 silam ini mendanggapi komentar warganet secara santai namun menyelekit. Ia pun melontarkan sebuah pernyataan yang monohok. Lantaran sang mantan suami Sule harus bertanggung jawab menafkai anaknya yang masih berusia 9 bulan. Matre kenapa? Aku matre, kalau matre aku udah habis bercerai aku ngurusin harta gue nembungi. Itu adalah gini ya, kalau orang-orang yang pintar ya. Tamu jawab seorang ayah, tamu jawab seorang bapak ke anak. Kita pasti ada tamu jawab melalui. Ini peringatan untuk kita semua ya guys, agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, di subscribe. Dan kalau suka videonya, boleh banget di share. Bagi sahabat tubers yang ingin idulanya kita bahas, boleh banget komen di kolom komentar. Sampai jumpa, bye bye. Sub indo by broth3rmax